Terima kasih telah menonton Nah hari ini Halo 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 dulu ya Buat para subscriber Buat para teman-teman Buat para pengunjung Di channel mas adek Hari ini mau nge-review Tentang film Doraemon Siapa yang tidak kenal Doraemon ya Doraemon itu Itu film Animasi kartun Dari Jepang Yang konon katanya itu Filmnya ya film lucu-lucuan gitu Tapi membahas tentang Ya tentang anak-anak Tapi ada sedikit tentang Penjelasan bahwa Doraemon itu ya Kucing masa depan Makanya di film-film Doraemon itu ada Baling-baling bambu Ada Pintu masa depan Ada Wah pokoknya yang aneh-aneh Siapa sih yang tidak kenal Doraemon Film ini selalu tayang di TV-TV Swasta Indonesia Dan konon Dari film ini juga Pendapatan Di negara Jepang sana Juga meningkat Karena ya Dari hasil Film Doraemon itu Padahal film kartun ya Animasi Tapi Bisa mensupply Bisa menyumbang Untuk depisa negara Wow keren ini Pertut dicontoh Jadi walaupun cuman film Doraemon Seperti ini Ya memang Anu ya Apa namanya Layak untuk dipertimbangkan Karena Kalau kita tayang Kalau udah jadi brandnya Jepang sana Ya harus minta izin Seperti yang diketahui Doraemon merupakan robot Yang sangat setia pada Nobita Nah ini Majikanya itu namanya Nobita ya Ia tidak hanya setia saat Senang saja Tapi dia juga selalu ada Saat Nobita Kesepian Ataupun saat sedih Film Doraemon mengajarkan Kita Jangan terlalu tergantung Dengan orang lain Jadi Di dalam Cerita Doraemon Beberapa seri itu ya Tentang Kesetiaan Seorang Hewan peliharaan Sama majikanya Gitu loh Memang Doraemon selalu ada Untuk Nobita Tapi Doraemon juga mengajarkan Untuk tidak selalu Tergantung dengan Orang lain Jadi ada misi Ada Kata-kata itu ya Ada apa namanya Pesan Pesan di film ini Jadi Kartun Doraemon Juga mengajak kita Tidak ada tergantung Tidak ada untungnya Memamerkan Apa yang kamu punya Jadi Selalu Doraemon itu Ngomong sama Nobita Jangan terlalu ini Itu aja Istrinya cuman Isi dari film Doraemon Tiap hari ya Seperti itu ya Jadi intinya Jangan berlaku Sombong Jadi Jika kamu memiliki Sesuatu barang yang baru Jangan semuanya Dipamerkan Nah ini Juga kayak Misi ya Jadi kayak Mengingatkan Gitu loh Film ini Jadi Patut Ditonton lah Buat anak-anak Makanya Film Doraemon Juga Biasanya Tayangnya Di hari minggu Ya Di TV RCTI Atau di TV-TV mana itu Tidak ada untungnya Untuk memamerkan Katanya Ketika Ingin mencapai sesuatu Jangan panik Terlebih dahulu Nah ini juga Doraemon Menyampaikan Pesannya Seperti itu Selagi masih muda Masih banyak Hal-hal kamu inginkan Namun Untuk mencapainya Jangan panik Atau khawatir Akan resikonya Karena Segala kepanikan itu Tidak akan Menolongmu Justru akan Menghambatmu Nah ini Pesan dari Doraemon Begitu ya Karena ini Filmnya Memang dari Jepang Memang orang Jepang Itu sangat Hebat Sangat Selalu Mempunyai Daya Ingin Rasa maju Gitu loh Jadi walaupun Tetangganya Punya ini Punya ini Dia pengen Bisa seperti itu Kartun Doraemon Mengajarkan kita Bahwa Butuh perjuangan Untuk mencintai Seseorang Nah dimana Disini juga Nobita selalu Mengejar Shizuka Sayangnya Shizuka Tidak membalas Perasaan Nobita Namun Nobita Tidak pernah Menyerah Dan terus Mengejar Cintanya Begitu juga Dengan kamu Pokoknya Dengan para Subscriber Dan para Penonton Channel Mas Adek Kalau kira-kiranya Mempunyai cinta Kepada Seseorang Ya harus Dikejar Ini isi dari Cerita-cerita Doraemon Filmnya Seperti itu Itu saja Diulang-ulang Cuman Mungkin serinya Berbeda Begitu ya Bercanda dengan teman Boleh saja Asal jangan berlebihan Nah ini Yang selalu Di film Doraemon Itu ada Giant Yang selalu usil Pada temannya Terutama Nobita Giant Hanyalah bercanda Tetapi dia selalu Berlebihan Dan menyusahkan Orang yang Dicandain Begitu judul Dengan kita Boleh bercanda Dengan teman Tapi Jangan berlebihan Ya guys Pokoknya Di Doraemon Itu ada misi Mungkin orang Pecinta Doraemon Akan tahu ya Ini Apa sih Filmnya ya Kayak begitu Mungkin Begitu lagi Begitu Dari Dari seri Ke seri Itu Ya seperti Itu saja Diulang-ulang Tentang Nobita Tentang Giant Tentang Soneo Pokoknya Ya Apa ya Kelutak-kelutak Di situ saja Apa itu Kelutak-kelutak Dalam film Doraemon Soneo merupakan Sosok yang sangat Sombong Apalagi Ia paling kaya Di antara Teman-temannya Tentara Ternyata Kesombongannya Tidak ada gunanya Karena ia malah Dibenci Begitu juga Dalam kehidupan Nyata kita Jauh sifat Sombong Daripada Dijauhin Orang Nanti Daripada Dijauhin Orang Gak usah Sombong Ya Jadi Film Doraemon ini Sebetulnya Mempunyai Misi yang sangat Kental dalam Kehidupan kita Tidak boleh Sombong Tidak Tidak pantang Menyerah Tidak usah Pamer Jadi Ada misi-misi Tertentu Di film Doraemon Kartun ini Ya Pokoknya Yang suka Film Doraemon Pasti tahu Tentang isi Dari Isi Tentang Film ini Gitu loh Jadi Di film Doraemon Juga mengajarkan Jangan pantang Menyerah Jadi bagi Orang-orang Yang mempunyai Masalah Pasti ada Jalan keluarnya Penting banget Ini ya Mas Bro Guys Jangan lupa Like dan Subscribe Nobita Selalu memiliki Masalah Ia juga Selalu panik Namun Jangan sedih dulu Karena Setiap masalah Pasti ada Jalan keluarnya Begitu nih Nasihatnya Doraemon Seperti Doraemon Yang tenang Dan memberi Jalan keluar Begitu juga Dengan kita Pokoknya Kita ya Mempunyai Masalah Apapun Ya Intinya Jangan sampai Mengeluh Menyelah Terus bangkit Pasti ada Jalan keluarnya Maksudnya Begitu Begitu ya Buat para Subscriber Buat para Teman-teman Film Doraemon Juga mengajarkan Kita untuk Jangan lupa Bermain Kok bisa Maksudnya Saat kamu sibuk Bekerja Atau kuliah Ataupun Nge-plog Seperti saya Jangan lupa Untuk bermain Apa yang Kamu sukai Agar pikiranmu Lebih pres Seperti Nobita Yang menyempatkan Dirinya Untuk bermain Agar bisa Kembali Semangat Belajar Oh Pantesan Di film-film ini Juga Nobita Sering main Begitu Makanya Di film Doraemon Sebenarnya Hanya sekedar Film animasi Kartun Tapi Isi dari Film Doraemon Sendiri Sangat bagus Untuk Dipernah Disimak Jayan Dianggap Sebagai Figur Yang Pemberani Disini Jayan Itu Sering Ngeganggu Dan Tidak Takut Pada Apapun Tapi Pada Kenyatanya Dia juga Takut Pada Rasa Takut Pada Ibunya Ibunya Galak Sekali Begitu Juga Dengan Kita Jika Kamu Punya Rasa Takut Itu Wajar Asal Jangan Takut Jangan Berlebihan Nanti Kalau Kamu Hidupnya Takut Terus Namanya Takut Terus Kemana Mana Tidak Berani Jangan Pernah Menganggap Sepele Pada Tugas Wajib Mungkin Di film Doraemon Kita Mempunyai Sejenis Pesan Pesan Bahwa Jangan Terlalu Menyepelekan Sama Tugas Kamu Mungkin Tugas Kita Apa Kerja Kita Apa Biar Itu Jangan Pesan Dari Film Doraemon Seperti Itu Nobita Merupakan Siswa Sekolah Dasar Dalam Mengerjakan Tugas Sekolah Tetapi Selalu Malas Mengerjakan Tugas Sekolah Ini Merupakan Pelajaran Juga Untuk Menyelesaikan Tugas Wajib Baik Itu Tugas Sekolah Kuliah Ataupun Kerja Sekalipun Kamu Rasa Itu Kurang Biasa Penting Biasa Biasa Saja Pasti Tugas Itu Mempertajam Keahlian Mu Ingat Senyumlah Setiap Hari Di Film Doraemon Juga Mengajarkan Kita Untuk Selalu Ceria Selalu Berbagi Senyum Kepada Teman Teman Yang Selalu Bahagia Agar Kita Tetap Bahagia Saat Teman Mereka Sedih Pun Mereka Mengajak Teman Tersebut Untuk Tersenyum Wah Film Doraemon Itu Mengajak Kita Apa Ya Mempunyai Kesan Yang Bagus Sekali Jangan Membentak Bentak Orang Tua Itu Juga Ada Kesannya Doraemon Juga Mengajarkan Kita Agar Sopan Kepada Orang Tua Jangan Membentak Mereka Seperti Nobita Yang Pernah Membentak Ibunya Tanpa Nobita Sadari Ibunya Selalu Sedih Begitu Jodohan Dengan Kita Jadi Kalau Kita Selalu Membentak Bentak Kepada Orang Lain Apalagi Keluarga Sendiri Itu Tidak Baik Jadi Intinya Di Film Doraemon Kartun Ini Banyak Yang Sekali Kita Simak Ternyata Hanya Film Kartun Yang Memang Made In Jepang Memang Ada Kesan Yang Tersembunyi Yang Memang Setiap Seri Dan Serinya Itu Selalu Ditonjolkan Dengan Hal-hal Yang Tadi Kita Sebutkan Yang Saya Tadi Sebutkan Jadi Intinya Di Dalam Kehidupan Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Pamer Tidak Boleh Pantang Menyerah Harus Senyum Harus Kita Berjiwa Besar Wah Itulah Ya Patut Kita Contoh Ya Ini Memang Kita Lihat Negara Jepang Itu Kecil Tapi Memang Disana Sudah Maju Karena Memang Dari Segi Skill Sumber Daya Manusianya Diajarkan Seperti Itu Ya Contohnya Kepada Film Doraemon Ini Juga Kita Harus Menyimak Ya Tapi Bukan Berarti Kita Harus Meniru Doraemon Bukan Maksudnya Itu PC Dan Pesannya Itu Kita Harus Simak Begitu Ya Maaf Nih Di channel Mas Ade Begini Aja Nih Channel Nge Vlog Tentang Dunia Film Dilalah Nya Dilalah Apa Dilalah Hari Ini Nge Vlog Tentang Film Doraemon Doraemon Itu Ya Made in Jepang Yang Memang Konon Sudah 50 Tahunan Mungkin Di Indonesia Sekitar 1963 Wah Sudah Lama Ya Film Doraemon Itu Begitu Dulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf See you Bye 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 Bye